Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa I4T bersama BCA kembali menggelar pagelaran Sabang Merauke bertajuk Pahlawan Nusantara. Pada press screening yang diselenggarakan hari Jumat, acara ini membuat takjub penonton yang hadir. Lantaran harmoni yang apik dari tiap komponen seniman yang tampil. Menghadirkan lebih dari 300 seniman lintas generasi, pagelaran Sabang Merauke dihadirkan bertempatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. CEO dan Presiden Direktur I4T dan Protelundo Group Ferdinandus Amin Santoso mengaku pemilihan tajuk dalam gelaran kali ini ingin meningkatkan kesadaran generasi muda di Indonesia akan peran pahlawan. Pada tahun ini, gelaran Sabang Merauke dinulai berbeda dari ketiga pendahulunya. Selain menggandeng 300 seniman yang tampil, total pengunjung yang diprediksi hadir mencapai 10 ribu penonton. Pagelaran Sabang Merauke dibuka dengan lagu Guti Dieng serta 31 lagu nasional dan daerah dari seluruh Nusantara yang dibawakan oleh penyanyi berbakat Indonesia seperti Isyana Saraswati, Abigail Cantika, Suwain Mahisa, dan lainnya. Pagelaran Sabang Merauke di Indonesia Hari ini kita bikin tema Pahlawan Usantara ini untuk mengingatkan pada generasi muda di Indonesia. Karena sebagian besar sekarang ini kan kita ini generasi muda di sini. Untuk mengingatkan mereka untuk bahwa pengorbanan para pahlawan kita ini luar biasa untuk hidupan kita yang lebih baik saat ini. Itu satu Kedua, ada juga Menyarat mereka Untuk Bisa menjadi pahlawan